Selamat siang, jumpa lagi dengan saya dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash Sony Xperia X8 Pastikan kita install dulu Sony PC Companion Saat terinstall seperti ini, kita konekkan smartphone-nya ke PC supaya driver-nya terbaca Selanjutnya kita install flash tool Kita install flash toolnya Sudah selesai Kemudian di dalam flash tool tersebut hasil instalasi Di dalam folder flash tool ada driver Kita install driver yang ada di sana Kita checklist semua, kemudian kita pilih ini Kita tunggu proses instalasi Kita pilih bagian bawah atau install Anyway Finish 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 Selanjutnya kita ekstrak folder daripada Sony Xperia X8 Kedalam folder firmware yang terletak di flash tool Jadi hasil instalasi itu ada folder tersendiri Kalau di PC saya di C Kemudian folder firmware kita ekstrak disitu Jadi firmware yang kita download kita ekstrak disitu Selanjutnya Selanjutnya Kita pilih device nya disini Xperia Dan kita pilih device nya Xperia Kemudian tipe nya atau versi nya adalah X8 Kemudian branding nya adalah Sony Erection Kita klik ini Ini kita masukkan folder firmware Kemudian pada list ini Pada list firmware kita pilih semuanya Ctrl A Kemudian kita klik ini Selanjutnya kita klik OK Kemudian kita pilih Setelah penambahan ini Setelah ada penambahan seperti ini Kemudian kita pilih flash Flash mode Oke Kita pilih semua Kita pilih semua file nya Sambil tekan control Kemudian OK Kemudian kita klik OK Selanjutnya Pastikan Smartphone Anda dalam keadaan mati Lalu Dimasukkan ke PC Dengan Menekan atau sambil menekan Tombol back Sehingga terjadi proses flashing seperti ini Ini memang saya potong Jadi Nah ini sudah selesai Sekarang Kita Apa namanya Kita hidupkan Sony RX nya Sorry ya Ini biasanya setelah Proses flashing Akan sedikit lama Ya Booting nya akan sedikit lama Jadi kita tunggu saja Aku akan lebih ini memakan waktu 2 sampai 3 menit Sekali lagi Ini bukan berarti boot loop Atau hanya stuck sampai di logo Sony Erection Tidak Sebuah firmware setelah Di flash Pasti agak sedikit lama Proses building nya Jadi kita tunggu saja Proses Sony ini menyala Saya ingatkan lagi Sebelum kita klik flash Flash mode seperti Yang sudah kita lalui tadi Pastikan HP dalam keadaan mati Kemudian Sambil tekan tombol back Koneksikan ke PC Ya Koneksikan ke PC Sekarang otomatis Dia akan Flash seperti Tadi ya Yang baru Selesai ini Kita tunggu saja Nah ini sudah nyala Flash nya sukses Demikian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Selamat siang Kalian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Gerjutkan PC tot Grain Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Pak Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Terima kasih.